Jemaah calon haji Indonesia tampaknya harus lebih hati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terpapar COVID-19 saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah Arab Saudi hari Sabtu melaporkan ada 927 kasus baru COVID-19. Meski tahun ini mulai membuka kembali pintu haji dengan kuota sebanyak 1 juta orang, tapi Arab Saudi ternyata belum benar-benar bebas dari pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan Arab Saudi hari Sabtu menyatakan adanya 927 kasus baru COVID-19 dengan jumlah terbesar terjadi di kota Riyad 363 kasus, disusul jedah 137 kasus, dan kota-kota lainnya rata-rata 30 kasus. Namun Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga mengklaim sebanyak 1.004 pasien COVID-19 telah sembuh. Menyikapi peningkatan kasus COVID-19, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji Indonesia untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Para jemaah calon haji Indonesia juga diimbau untuk selalu menjaga kondisi tubuh dan mengantisipasi cuaca Arab Saudi saat ini yang amat panas dengan suhu udara rata-rata berkisar 46 derajat Celcius. Selain itu, PPIH Arab Saudi telah menerbitkan surat edaran bagi seluruh petugas tertanggal 22 Juni lalu untuk mematuhi protokol kesehatan. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Jerah Arab Saudi.